kevin gaun ya bos gimana kevin sudah ada sudah kok bos aman bos oh gitu berarti sudah siap semua ya sudah siap bos tapi bos kenapa ga kita berdua aja yang jadi pihak bang pura-puranya bos jadi gini kevin kalau misalkan kalian berdua yang jadi pihak bang dan cuma pura-pura otomatis calon istri aku ini sudah tau ya kan iya bos jadi itu alasan aku nyuruh kamu untuk cari teman-teman pleman kamu agar mereka mau jadi pihak bang yang pura-pura iya bos paham bos kalau misalkan kalian berdua yang jadi pihak bangnya kan itu namanya bukan rencana itu namanya lelucon ya kan iya bos iya juga bos ya udah kalau kayak gitu kamu sekarang hubungin teman-teman kamu kamu samperin aku ini juga mau berangkat oh mau nalun ya ketemuanya ya nalun bos iya bos jadi hari ini aku naik mobil yang si fiturbo kalian bawa yang brio ya siap bos kuncinya mana ini bos kunci yang si fiturbo ya udah kalau kayak gitu kalian bisa langsung berangkat ke teman-teman kalian aku misalkan-masing sebentar lagi soalnya mau berangkat juga siap bos kunci bos iya iya beb ya beb mana ya mas danangnya kok masih belum dateng ya aku juga gak tau beb eee beb kamu kok ngajak aku sih padahal kan kamu gak ketemuan sama pacar kamu iya beb aku kan ngajak kamu ya biar kamu itu jadi saksi apa bener kalau mas danang itu ya bangkrut gitu iya iya beb tapi beb nanti kalau misalkan mas danang itu beneran bangkrut kamu mending tinggalin aja beb mending putus soalnya kamu tuh cantik beb kamu harus cari calon suami yang kaya raya ya iyalah beb aku harus memutusin dia ngapain aku pacaran sama orang miskin kan gak banget beb iya iya bener-bener kamu beb udah beb pokoknya nanti misalkan itu bener mas danang itu bangkrut aku juga yang bantuin kamu biar kamu bisa putus sama dia yaudah kamu nanti bantuin ngomong juga ya iya iya tenang aja yaudah mending kita nunggu disana aja yuk iya yuk nah kita tungguin disini aja beb daripada kita berdiri disana iya bener beb disini lagian adem kan enak iya bener tapi ini lumayan udah lama loh beb mas danang gak dateng-dateng iya bener beb apa dia gak jadi ya buat ketemu sama aku tapi kamu udah bilang kan beb kalau ketemunya disini iya beb aku udah bilang kok kalau aku ya mau ngomong sesuatu sama dia ya disini aku mana ya beb yaudah aku coba telpon dulu ya iya iya bertanyain beb yaudah aku kan abu обu kok yaudah gak yaudah itu Gon Agung sama temen-temennya itu Bin iya Gung gimana nih kita udah siap ini terus ini sesuai apa yang kamu mau kan kita pake seragam iya betul-betul, sip, bagus terus kita ini disuruh ngapain jadi gini Gung kamu ini ngaku-ngaku dari pihak bank ya pihak bank? iya terus kamu itu ngerampas semua atau kita semua aset bus aku oh yang semalam kamu ditahin nah itu kamu ingat oke 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 siap-siap tapi alamatnya ini dimana? kan kamu masih belum masih tau sama aku iya Gung kita langsung alun-alun aja yuk sekarang ini? iya sekarang berarti di alun-alun? iya yaudah yuk yaudah dibuntin aku ya siap iya iya betenggung betenggung iya selamat menikmati mana ya si Lilis oh itu dia waduh kok Lilis berdua sama temennya ya gimana Beb? kayaknya aktif aktif Beb tapi gak dibaca boleh misalkan yang udah tadi disini iya lumayan sih yang iya bentar yang aku nyuruh datang kamu kesini aku ada perlunya ada perlu sayang emangnya ada apa sayang? apa bener kata orang-orang kamu sekarang udah 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 bangkrut gimana ya aku jelasinnya kamu kamu juga ngelihat berita di media ya? iya aku udah denger kabar katanya kamu sekarang bangkrut yaudah yang aku ini kan minta ketemuan aku mau mastiin apa bener kamu bangkrut yang? iya sayang iya sayang aku beneran bangkrut kok bisa sih yang? yang kita itu satu bulan lagi mau nikah yang kalau kamu bangkrut kayak gini aku aku gak mau loh apa-apa kamu bilang gak mau iyalah gimana sih? tetapi yang aku sudah mempersiapkan semuanya sayang iya kamu iya kamu tinggal batalin aja kan gampang batalin? kok semudah itu kamu bilang batal? masa aku mau nikah sama kamu sih? ngeka aja aku gak mau ya punya suami yang bangkrut eh mas kamu pikir nikah itu mudah kamu pikir ke depannya gak butuh uang gitu kalau kamu bangkrut kayak gini gimana kamu hidup pilih Liz? iya kamu gak mikir apa? kamu mau dikasih makan apa? sedangkan kebutuhan aku banyak kayak skincare tiap minggu aku harus ke salon menipedi terus pakaian aku kan semuanya bermerk apa kamu punya uang? yang ini mungkin ujian kita berdua kamu tau kan orang pranikah sampai menikah bahkan setelah nikah itu ada ujiannya masing-masing aduh tapi sayang ya aku gak mau ya ujian-ujian dapet ujian sama kamu itu aku gak mau aku maunya kamu itu tetep kayak dulu tetep kaya loh berarti selama ini kamu cuma dilihat aku dari hartanya aja aduh eh sekarang ya mikir dong pakai otak mana ada cewek yang mau diajak hidup menderita udah deh sekarang realistis aja ya aku gak mau ya hidup jadi gembel setelah menikah sama kamu bukan itu yang aku maksud cuman selama ini kamu berarti cuma pacaran dengan apa yang aku punya ya iyalah kalau kamu gak punya apa-apa ya aku gak bakalan mau lah sama kamu enak aja astagfirullahaladzim bener aku nanya kamu kesini nih apa jangan bilang ya mobil kamu itu juga disita ya ya masih belum sih cuman aku gak tau bakal disita juga kayaknya soalnya ya ampun ikhma dia itu sekarang udah gak punya apa-apa ikhma udah beb kamu gak usah nikah sama dia beb kalau kamu nikah sama dia kamu pasti gak bisa tuh menuhi impian kamu yang kamu pengen honeymoon ke luar negeri soalnya dia udah gak punya apa-apa aduh mana mikir honeymoon iya aja pasti buat ya bayar catering sama yang lain-lain pasti gak punya uang sekarang ya kan ya kalau masalah itu kan aku sudah booking semuanya terus iya maksud aku untuk kehidupan kita kedepannya itu sayang yang aku paling tidak harus segera mengirit-irit aduh kamu nyuruh aku irit-irit hello aku gak bisa ya aku itu ya dari kecil itu sama ronto aku udah kebiasaan hidup mewah terus aku nikah sama kamu disuruh irit-irit maksud kamu itu aku tiap hari makan tepe tahu kayak gitu ya bukan gitu sayang maksud aku sekarang kehidupan kamu setelah menikah sama aku itu menyesuaikan dengan keadaan aku yang sekarang jadi ya kamu belajarlah untuk hidup sederhana dulu ya nanti bakal aku usahain untuk bahagian kamu ya hei mas Danang kamu gak usah memperharus bahasa kamu ya intinya kamu itu mau ngajak aku makan tepe tahu kan ya gak selalu tahu dan tempe sayang udah lah kamu jangan mikir kayak gitu aduh kamu emangnya mau dapet dari uang yang mana ngasih aku makan ayam goreng spaghetti daging daging kok dapet uang dari mana iya kan gak mungkin kan iya kan sayang kan dapet gizi yang baik kan gak cuma dari makan-makan kayak gitu udah lah ya sama telur ya paling-paling nasi sama garam aja udah lah sayang itu gak usah bahas kita nanti mau makan apa rezeki itu sudah ada yang ngatur jadi kalau sekarang yaudah aku aku juga mau nyampaikan yang sebenarnya kalau ya memang aku bantut aduh udah ya dan kalau masalah pernikahan kita bakal dilanjutin kok enggak aku gak mau aku gak mau nikah sama kamu kamu denger enggak dari tadi aku minta batal ya tapi kan jangan gak gitu juga dong sayang aku sudah mempersiapkan semuanya udah kamu tinggal ya pengumuman aja kalau aku gak jadi nikah gitu aja yang kamu tau kan hal itu itu memalukan sayang gimana nanti kita nanggung malunya lebih malu itu aku ya yang ada nikah sama orang miskin kayak kamu kamu itu terkenal kaya dulu masa iya aku sekarang apa suami Lilis itu bangkrut hei mau ditaruh dimana muka aku iya namanya juga kehidupan gak ada yang tau kehidupanmu kedepannya seperti apa nanti tinggal nyampaikan aja sayang ya suami kamu dekat ujian gitu iiii enggak enggak hei aku gak mau hidup susah sama kamu udah deh mending kamu bilang aja sama rontok kamu ini ada yang cariin bos danang gue aduh loh Lilis kok kenal kamu mas agung ini mantan aku kamu kok ada disini ngapain ini mas aku lagi ketemuan sama sama temen aku oh ini temen kamu iya mas eh saya calon suaminya ini calon suami kamu Liz Liz kok bisa sih kamu punya calon suami kayak gini eh Liz asal kamu tau ya dia itu sekarang bangkrut dan kedatangan aku kesini aku mau nyita semua barang punya dia mobil rumah sawah maka aku nyita aku dari bank mas udah mas mana kuncinya dari mobilnya mas hal kayak gini kan ini bisa diselesaikan dengan cara baik-baik mas mas semua ini dari pihak bank kan bisa ke rumah mas saya ini disini masih ada kepentingan mas gak bisa eh aku sering datang ke rumah kamu ya tapi kamu selalu gak ada balusan aja aku cuma ketemu sama anak buah kamu ini kamu gak ada kamu mau nyet kabur ya bukan kayak gitu mas cuman kebetulan aja saya ini ada acara di luar mas saya gak ada nilai terlalu kabur kok mas halah alasan aja kamu eh aku sekarang gak mau bernegosiasi lagi ya dan sekarang aku minta kunci mobil kamu mana dan besok aku bakal ambil kunci rumah kamu ngerti mana kunci mobilnya ya masa mau merampas disini mas ini kan tempat umum mas eh kamu ini gimana sih kalau kamu gak bisa bayar gimana kamu gak mau dirampas mobilnya mana kuncinya bentar-bentar mas aku berarti ini semuanya hartanya mas danang udah disita semua sama bang termasuk mobil yang satu-satunya itu ya iyalah dia udah bangkrut aduh eh sekarang udah jelas ya kamu itu udah gak punya apa-apa jadi aku gak mau lagi ya sama kamu denger kamu udah mana kuncinya diam aja yaudah kita pulang aja ya mas kita selesaikan dirumah aja kamu mau bayar kalau kita ke rumah kamu bentar lagi kamu mau bayar ya saya minta keringanan lah mas keringanan lagi kamu bilang kamu ini gimana sih aku ini bukan saudara kamu ya aku ini juga petugas iya saya tahu mas cuman mau gimana lagi mas mas kan tahu sendiri perusahaan saya itu bangkrut mas semua aset di perusahaan sudah diambil mas ya itu urusan kamu yang terpenting saya kesini ini menjalankan tugas mana kucih mobilnya ya tolonglah mas ini saya kasih tahu ya mas saya kesini ini mau membicarakan tentang pernikahan kita berdua mas kamu masih mau mau membicarakan tentang pernikahan kamu gak memikirkan hutang kamu kamu mau nikah tapi hutang kamu banyak eh kamu gak malu ditagi di tempat umum kayak gini gak malu kamu mau ditariu dimana muka aku sebagai calon istri kamu berarti beneran kamu mau menikah sama orang yang punya hutang iya apalagi sekarang ini bangkrut loh iya ya makanya gue gak aku minta ketemu sama dia ya aku mau mestiin aja kalau dia itu bangkrut apa enggak ternyata beneran bangkut aku gak mau lah ayo sekarang aku ini nunggu kunci mobil kamu dan besok kamu udah pergi dari rumah kamu rumah kamu itu bahkan langsung disita oleh bank bukannya rumah saya itu masih dikasih komensasi mas komensasi enak aja kamu ya kamu kali ini udah banyak hutangnya ya iya saya ngerti masa rumah juga mas terus saya mau tinggal dimana itu keserah kamu ya itu keserah kamu mau tinggal di kolom jembatan kamu mau tinggal disini terserah kamu yang terpenting aku ini mau menjalankan tugas aku berarti udah kasih aja kuncinya mana udah tau dia diminta gak dikasih kosik ya mana mas jangan mas mas jangan mas main gak gini mas mas tolong lah saya pulang mau naik apa mas saya jauh jalan kaki kalau gak punya uang jangan kaki aja kalau punya uang ya naik ojek bos ini gimana bos iya bos kalian masih manggil bos dia itu udah bangkrut manggil namanya aja jangan bodoh kalian iya pasti bentar lagi kalian gak bakalan dapet gaji dari dia mau digaji apa gimana kalau kalian berdua ini kerjasama aku jadi anak bu aku iya bener yaudahlah mas saya minta tolong mas kasih kami keringana mas kasih saya keringana mas mas ini gak kasihan sama saya mas ngapain ngasih sama kamu kamu bukan saudara aku bukan keluarga aku mana ngasih sama kamu udah ya mas Danang kamu gak usah ngemis-ngemis ini salah kamu juga suruh siapa kamu bangklub jadi barang-barang yang berharga buat apa punya kamu itu sekarang kan udah milik bank kamu sekarang udah gak punya apa-apa udah ya hei kamu denger ya aku sama kamu sekarang udah gak ada hubungan apa-apa lagi gak ada buat perjodohan kita nikah-nikah batalin semuanya dengar kamu sayang aku sekarang ini dalam ujian loh aduh kok kamu malah nambah pikiran aku ya itu derita kamu bukan derita aku sorry ya aku gak mau ya diajak susah hidup sama kamu dasar orang miskin udah udah ngomongnya kan Liz udah oh iya untuk kamu besok aku datang ke rumah kamu kamu udah gak ada di rumahnya ya dan kuncinya harus taruh di depan mas rumah itu satu-satunya aset yang saya punya sekarang mas ya aku gak mau tau yang terpenting rumah itu harus disita oh iya Liz kan kamu ini udah udah gagal nih mau nikah kan sama orang ini perusahaan aku denger kamu katanya gak mau ya gak maulah nah sekarang gimana kalau kamu ikut aku jalan-jalan naik mobil mobilnya orang ini sebelum mobilnya mas ini dikembalikan ke bank kita jalan-jalan muter soalnya aku sekarang banyak uang aku kerja di bank Liz loh bentar-bentar kamu keren banget sekarang di bank kamu bilang akita batal kamu serius aku serius aku udah gak mau lagi sama kamu pasti gak kamu gak usah nyentuh-nyentuh aku aku jijik kamu yakin ngomong kayak gitu kamu mudegnya aku udah gak mau lagi sama kamu oh iya mobil satunya mana ini ya eh eh mana 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 ini kunci motor mas eh kamu jangan bohongin aku ya mana bos mana mas udah lah mas kok misalkan kamu lagi lagi sesuai prosedur mas gak sama yang kekerasan ini siapa anak buah kamu ini memperlambat waktu aku mana mana mas yaudah Nis gimana kalau sekarang kita langsung jalan-jalan aja boleh aku mau gak ajak jalan-jalan sama kamu tuh kayaknya dompet udah penuh nih wah tebal banget nih Hikmah ayo kok malah ganding si Hikmah ganding aku dong yuk aku oh iya kamu bawa yang di vol ya aku bawa dengan sifik terus beda kamu siapa yang bawa oh iya juga ya oh iya iya sudah kalian tunggu di sini ini tas pegang aku Mau ngomong sama dia Bentar Kok kembali lagi Gak tau bos Oh iya Kebetulan Kendaraan kita itu kan lebih Nih pake Tapi Aku besok Waktu mau menyita Rumah ini Semuanya bakal aku ambil semua Berarti? Iya Permisi Aduh gon Kevin Ternyata Firasat aku selama ini Sama Lilis Bener Iya bos Ternyata Bak Lilis itu Bukan wanita yang baik-baik bos Ya makanya itu Tapi aku bersyukur Tuhan memperlihatkan Si Fasilik itu sekarang Kalau misalkan Aku Baru tau pas aku nikah Wah Bisa-bisa Ujung-ujungnya perceraian Iya bos Bener bos Berarti ini rencana berhasil ya bos Iya Besin sabar ya Iya Oh iya Yaudah kalau gak gitu Aku ini Masih mau ketemu sama kerewan aku Si Devi Soalnya dari kemarin Dia tuh telpon aku Pasti dia Mau menanyakan Tentang perusahaan aku Iya bos Siap Nanti Kita ketemu disana ya Iya bos Siap Dan Kevin sama Gogon Jangan lupa kabarin temen-temen kalian itu Siap bos Beres bos Ya udah kalau gitu Aku pergi dulu ya Iya bos Hati-hati bos Mana ya Pak Danau Kok belum datang Aku kira Pak Danau sudah ada disini Gimana ya Pak dan Pak Danau sekarang Aku Jadi kepikiran Sama Kak dan Pak Danau Yaudah deh Aku mending istirahat disini aja Duduk disini Sambil Lenggu Pak Danau Coba deh Sekalian aku telpon Aduh Gimana ya Keadaan Pak Danau sebenarnya Aku Bener-bener kepikiran Soalnya Pak Danau itu Orangnya baik Ya Allah Ternyata Cobaan orang baik itu Memang besar sekali ya Astagfirullahaladzim Udah di semalam Gak bisa tidur Gara-gara mikirin Pak Danau Tapi Intinya Yang terpenting Apapun Yang dialami sama Pak Danau Aku gak bakal pernah pergi Tinggalin Pak Danau Aku bakal tetap setia Sama Pak Danau Aku percaya kok Pasti Nanti Pak Danau akan balik Akan seperti semula Namanya juga Kehidupan Pasang surut itu Sudah biasa Yang terpenting Aku sebagai bawahannya Gak boleh ninggalin Pak Danau Gak boleh ninggalin Pak Danau Oh iya Sampai lupa Menelfon Pak Danau Coba deh aku telfon Pak Danau Oh Gara-gara banyak pikiran juga nih Oh Itu dia si Devi Sudah ada disana Yaudah deh Aku samperin aja Tuh Mana ya Aku gak diangkat Sama Pak Danau Devi Oh Pak Danau Silahkan duduk Pak Iya Permisi ya Iya Pak silahkan Maaf Pak Saya barusan Telepon Pak Danau Tapi ternyata gak diangkat Mungkin Pak Danau di jalan Iya Aku barusan di jalan Oh Iya Pak Saya Langsung aja nih ya Pak Apa bener Pak Perusahaan Bakalan bangkrut Soalnya Saya ini Gak tau ceritanya Pak Pak Danau kok gak Cerita sama sekali Sama saya Iya Def Aku Memang sengaja gak cerita Sama kamu Tentang masalah Yang dialami perusahaan sekarang Dan Pada intinya Perusahaan Sekarang bener-bener bangkrut Loh Kok bisa Pak Emangnya Apa yang salah dari perusahaan kita Pak Perusahaan Perusahaan kita kan Baik-baik aja di masalah keuangan Pak Iya Def Aku tau Selama ini Keuangan memang baik-baik saja Cuman Ini masalahnya Tentang hal di luar Def Tentang hal di luar Pak Iya Maksudnya Pak Orang yang sudah lama aku kenal Yaitu temen aku Dia itu katanya waktu itu Butuh dana Untuk merintis usaha Yaudah deh Aku pinjamin Semua apa yang aku punya Sebagai jaminan di bank Semua Yang Pak Danau punya Asat-asat perusahaan juga Pak Iya Itu untuk jaminan ke bank Setelah itu Ternyata Temen aku itu Membohongi aku Dan dia kabur ke luar negeri Astagfirullahaladzim Ya Allah Pak Sebenernya Itu sudah lama terjadi Def Cuman Begitu Menunggak pembayaran Barulah Ini Dimulai Semuanya Dirampas Dan akhirnya Perusahaan juga Ikut ditutup Ya Allah Pak Saya Bener-bener kaget Atas apa yang menipu Pak Danang Soalnya Saya tahu sendiri Pak Saya saksi hidup Pak Danang Kalau Pak Danang ini Orang baik Ya Allah Setegah itu Temen Pak Danang Menipu Pak Danang Saya gak habis pikir Pak Tapi Pak Tenang aja Pak Apapun Yang Pak Danang sekarang Dapatkan Ya maksudnya Musibah atau apa Saya berjanji Pak Saya gak akan pernah Tinggalin Pak Danang Saya bakal setia Nemenin Pak Danang Iya Def Aku tahu kok Kamu pasti berpikiran Tentang hal itu Cuman Aku minta maaf Def Dengan berat hati Aku juga Bakal bilang Sama kamu Sebagai Sekretaris pribadi aku Bahwasannya Mulai sekarang Perusahaan Sudah sah ditutup Dan kamu Kena PHK Def Saya Kena PHK Pak Iya Def Maafin Pak Danang ya Def Cuman Aku gak mau Memang merahasiakan ini Semua Tapi mau gak mau Siap gak siap Aku harus mengatakan Ini Def Soalnya Kenapa Aku sudah gak punya Apa-apa lagi Gitu ya Pak Tapi Pak Tapi Pak Saya Saya tetap mau Kerja sama Pak Danang Walaupun Tanpa Pak Danang Gaji sekalipun Gimana Kalau kita Saling berusaha Pak Agar Perusahaan Pak Danang Kembali bangkit Saya Saya gak akan Tinggalin Pak Danang Loh Kok kamu Ngomong kayak gitu Def Terus Kenapa Kau mau Melakukan hal Kayak gitu Iya Karena Pak Danang Banyak berjasa Pak Dalam hidup saya Pak Danang juga Sangat-sangat Baik Sama saya Dan keluarga saya Makanya itu Pak Saya Dalam kondisi Pak Danang Lagi terburuk Saya gak mau Meninggalkan Pak Danang Sendirian Saya Saya bakal selalu ada Pak Tenang aja Pak Saya Saya setia sama Pak Danang Iya Iya Def Makasih banyak ya Def Kamu Satu-satunya orang Yang mensupport aku Dalam keadaan aku Seperti ini Def Karena Memang cuma Pak Danang juga Yang selalu mensupport saya Walaupun Orang tua saya Waktu itu terdudit hutap Pak Danang Janganlah membantu Makanya itu Pak Biarkan saya Mengabdi Sama Pak Danang ya Saya Saya gak mau Ninggalkan Pak Danang Sendirian Iya Def Iya Kamu sekarang Yang tenang aja ya Aku juga bakal tenang Aku Juga bakal Memikirkan Bagaimana Kedepannya Tapi Untuk dalam Waktu dekat ini Aku Masih belum Bisa memastikan Def Untuk Mampu Membangun Kembali Apa yang sudah aku Pernah dapat Cuman Nanti Kalau sudah waktunya Aku juga bakal Ngabarin kamu Sekali lagi Aku Ucapin makasih banyak ya Kamu sudah Mau setia Menemani aku Dari dulu Iya Pak Danang Sama-sama Saya juga Makasih banyak Sama Pak Danang Pak Danang sudah banyak Membantu saya Dan keluarga saya Pak Danang malah Menyekolahkan Adik saya Sampai kuliah Saya makasih banyak ya Pak Pak Danang Intinya harus semangat Iya Aku Loh Mas Agung Kok berhenti disini mas Iya Masih ada keperluan Ayo si Loh Kapor bos Kapor Tugas saya Sudah selesai Iya Terima kasih ya Saya lupa Tanya nama kamu Nama saya Agung bos Danang Samsona Rifin bos Jack bos Bentar Bentar Ini ada apa sih Tadi mas Agung Marah-marah Sama mas Danang Kok sekarang Lapor bos Kok hormat kayak gitu Ya Karena Dia itu Bisa menghormati aku Loh Aku gak ngerti deh mas Danang Mas Agung Ini maksudnya ada apa sih Intinya Oh ini Gokong sama Kevin Intinya aku Anak buahnya bos Danang Anak buahnya Oh iya Kevin Buahnya sudah dikasihkan Ini bos Uangnya bos Sekaligus bonusnya Oh gitu Jadi Karena Berkat dukungan kalian bertiga Dan Berhubung juga Kamu juga mantan Tarong istri saya Ini Iya bos Ini Menembak keberhasilan Jadi Ini Keputusan yang saya buat Saya mau ngasih uang 2 juta Ini berapa Ini ada sekitar 5 juta bos 5 juta Waduh Banyak banget bos Gak apa-apa Ini juga Berkat kalian semua Waduh Terima kasih banyak ya bos Bentar Bentar Maaf nih pak Ini ada apa ya pak Ini Maksudnya mas Danang itu Menyuruh orang Kayak gitu Iya Mas Agung ini Mas Samsud dan Mas Jack ini Kebetulan Temannya Si Kevin ini Jadi gini Liz Biar aku jelasin Aku memang sengaja Menyebarkan ke awak media Bahwasannya Perusahaan aku ini Sudah bangkrut Hah Memang sengaja Iya Karena Devi Sebulan lagi ini kan Aku mau menikah Ini calon aku Devi Iya kan Bapak Iya Nah Jadi Berhubung aku Satu bulan lagi ini Menikah Akhirnya aku merencanakan Rencana kayak gitu Menyebarkan di media sosial Kebawasannya Perusahaan aku ini Sudah bangkrut Dan aku bahkan Menyewa 3 orang ini Yang Bisa Membantu aku Mengatakan bahwasannya Aku ini bangkrut Padahal Kalau gitu Padahannya enggak bangkrut Iya mas Berarti kamu enggak bangkrut mas Enggak Ini Ini Cara Agar aku mengetahui Sifat kamu yang sebenarnya Seperti apa Mas Aku Sama Kevin Dan sama Gogon Di rumah sudah mengatakan Bahwasannya Aku Pengen Mengayakini diri aku sendiri Dan aku Mau tahu Secara langsung Bener Sifat Asli Calon istri aku itu Seperti apa Dengan cara Aku Mengatakan Bahwasannya aku sekarang Sudah enggak punya apa-apa Dan aku bangkrut Ya akhirnya Semua terbongkar Ternyata Kamu tadi juga Keceposan sama aku Selama ini Kamu mencintai aku Karena hartanya aja Hah Mas Mas Tadi itu Aku Aku enggak serius mas Aku cuma bercanda Habisnya mas Danang kan Aku tahu kok Kalau mas Danang itu sebenarnya Cuma Nyoba aku Aku tahu mas Ya tapi Kalau kamu memang tahu Kenapa respon kamu seperti itu Ya sebenarnya Aku tadi juga Ngetes kamu juga mas Ya aku ngira Kamu bakal ngejar aku Eh enggak taunya Kamu malah Ninggalin aku juga Aduh Liz Udah lah Liz Ngomong kamu itu bullshit Tahu enggak Ngomong kosong Liz Tapi Ngomong kosong nyaring bunyinya Itu kamu Tapi aku serius mas Aku tadi itu cuma Ngetes kamu juga Eh Liz Kalau misalkan Kamu itu cuma ngetes aku Enggak mungkin Kamu itu Berapi-api Ngomongnya sama aku Mas Tolong mas Eh Eh Liz Bukannya kamu Udah mau jadi pacar aku Eh Diam kamu ya Kamu ya Brengsek banget Kamu itu udah sekongkol ya Ternyata ya Nah Ini juga salah satu contoh Kamu aja gak mau Menerima keadaan mas ini Aku tahu kok Mas ini Mas udah bekerja Belum bos Nah Belum Pasti kamu gak mau Sama orang kayak gini Jadi Soan kamu ya Tadi bilang Liz Tapi Tapi aku mau diangkat Jadi adiknya bos Danang Mau gak jadi pacar aku Enggak Enggak banget Udah lah Udah lah Udah ya Sekarang juga Kabar baiknya Berhubung kalian bertiga ini Juga sudah membantu saya Saya akan menjediakan Lawang pekerjaan Untuk kalian bertiga Serius mas Alhamdulillah ya Allah Terima kasih banyak ya bos Yang kita kan mau nikah Sayang Nanti bulan lagi sayang Liz Gak apa-apa Liz Aku lebih baik Tidak menikah Daripada aku menikah Mendapatkan orang seperti kamu Ya bos Bener bos Iya kan Yang Tolong ya Maafin aku sayang Ada yang berhak Menjadi istri aku Ada yang lebih berhak Daripada kamu Siapa Si Devi Haa Si Devi Devi Serius bas Tapi keliatannya Codok Yang Gak bisa gitu dong sayang Jadi gini Devi Kok bisa saya pak Jadi gini Devi Tadi Rencana aku aja Untuk menguji Terus istri aku aja ini Sampai berhasil juga Membawa kamu Ke Ya ke Kepanikan gitu Sampai kamu ngajak Ketemu aku dari kemarin kan Untuk membicarakan hal ini Kamu aja Devi Gak mau Meninggalkan aku Dalam masalah perusahaan Apalagi masalah perasaan Devi Jadi Gimana Devi Kalau misalkan Satu bulan lagi Kita menikah Aja Mas Enak aja mas Aku gak mau mas Mas kamu nembak cewek Di depan aku mas Mas Eh Liz Udah lah Liz Kok mau malah ngomong kayak gitu Kamu aja tadi tega sama aku Mas Tolong mas Maafin aku Eh Mbak Sudah Apa kabar Pak Ya Kalau boleh jujur Cewek mana sih pak Yang gak tertarik sama pak Danang Apalagi Setiap hari Kita sering ketemu Pak Danang Sudah baik banget sama saya Enak aja kamu Kamu mau-mau aja ya Dia itu punya aku Eh Udah ya Liz Kamu jangan sampai ganggu-ganggu aku lagi Ngerti Aku sudah punya mengganti kamu Jadi gimana Dev Maukah kamu nikah sama aku Iya pak saya mau Ya udah Sekarang Kita langsung pulang aja Soalnya cuacanya sudah Mau hujan Iya bos Ya udah yuk Ya udah bos Makasih bos Masalah pekerjaan dan uangnya bos Aku tunggu kalian di rumah ya semuanya ya Oke siapa Oke siapa Yaudah yuk Sayang Yang kamu ninggalin aku ya Yang aku pulang sama siapa sayang Mas Mas Danang Mas aku mau pulang sama siapa mas 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 Danang Mas Mas Danang Masa gak kasihian sama Lilis Mas Aduh Aduh Beb Aduh Beb Aduh Beb Kita ditinggal Beb Ya ampun Tegak banget ya mereka Beb Apes banget kamu Beb Sudah ditinggal Terus sekarang Mas Danang Punya calon istri baru Ternyata Mas Danang itu cuma Puji aku Beb Gimana ini aku Bater nikah sama dia Beb Udah udah jangan nangis Beb Nanti kita coba ke rumahnya Mas Danang lagi aja Beb Pokoknya kamu harus minta maaf sama dia Biar dia mau nikah sama kamu Yaudah Beb Ini kita gimana pulangnya Iya Beb Aduh Yaudah kita kesana dulu Beb Kita cari ojek Beb Iya Beb Bersambung